Bukan karena aloh, Ustadz Dery Sulaiman sebut Nathalie Holsher pakai hijab di suruh Sule. Halo semuanya kembali lagi di channel kesayangan kita semua, buat kalian yang baru menemukan channel ini. Yuk dukung kita dengan cara klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Ustadz Dery Sulaiman buka suara terkait keputusan Nathalie Holsher lepas hijab. Pendakwah itu menyebut Nathalie awalnya memakai hijab karena atas dasar permintaan Sule setelah menjadi mu'alaf pada 2020. Hal tersebut diketahui setelah Nathalie mencurahkan isi hatinya kepada Ustadz Dery melalui sambungan telepon. Beberapa waktu lalu. Berdasarkan pengakuan ibu satu anak itu, dirinya melepas hijab karena ingin menjadi diri sendiri. Kalau ku tanya kenapa buka hijab, terus kata Nathalie, ingin menjadi diriku sendiri Ustadz. Dia memang benar setelah masuk Islam itu pakai hijab karena disuruh sama mantan suami, sama kan Sule, kata Ustadz Dery. Terkait alasan tersebut, Ustadz Dery menilai mantan istri Sule itu menggunakan hijab bukan karena Allah. Dia pun dengan membenarkan keputusan mantan DJ ini untuk melepas hijab lantaran telah menjadi kewajiban seorang Muslim, untuk menutup auratnya. Di sisi lain, Ustadz Dery secara tegas menyayangkan keputusan Nathalie yang melepas hijab tanpa konsultasi kepadanya, atau Ustadz lain. Dia menilai, artis 30 tahun itu bisa mempertahankan hijabnya jika mendapatkan nasihat yang tepat. Sementara pada panggilan teleponnya beberapa waktu lalu, Nathalie sempat meminta maaf terkait keputusannya, untuk melapas hijab. Dia sadar betul langkahnya ini telah membuat kecewa banyak orang. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, komen dan share.